Sebagaimana pesan Made Pasek Wijaya, pelatih yang menempahnya sejak muda, Made Tito Wiratama yang mendapat panggilan perdana pemusatan latihan timnas, tak boleh terlena karena persaingan yang ketat. Panggilan ini bak dua mata pisau bagi Made Tito, satu sisi sebuah kebanggan namun di sisi lain ini menjadi tantangan untuk menembus squad utama Sintaye Yong di Piala Dunia U22 2023 Indonesia. Baik Kadek Arel maupun Made Tito, konsisten menampilkan performance terbaiknya menjadi harga mati yang tak bisa ditawar, Sintaye tak segan-segan mendepaknya apabila penampilan loyok. Apalagi di lini tengah, Made Tito memiliki saingan berat seperti Arhan Fikri, Ahmad Maulana Sharif, hingga Ronaldo Kuate. Namun hal itu sudah disadari oleh pemain muda yang mengoleksi lima caps bersama Bali United dengan satu gol dan tiga asis berusia 19 tahun ini. Saya sadar pesaing saya nanti di timnas adalah pemain-pemain yang sudah sering bermain di timnas. Tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tempat di timnas, ujar Tito kepada Tribun Bali, pada suasana tanggal 21 Maret tahun 2023. Ini menjadi pengalaman baru bagi seorang Tito. Dia siap bekerja sekeras dan sekuat tenaga agar bisa bermain di ajang Piala Dunia yang menjadi impian semua pemain sepak bola. Ini pengalaman baru bagi saya. Tentunya saya akan berusaha maksimal untuk mendapatkan tempat di timnas. Bermain di Piala Dunia, saya rasa adalah impian semua pemain. Jadi saya akan bekerja keras untuk mendapat tempat di skuat utama Piala Dunia nanti, bebernya. Kesempatan Tito di lirik STY tak lepas dari faktor pelatih Stefano Cugura yang memberikan menit bermain seluruh pemain termasuk para pemain muda dan pemain-pemain yang baru pulih dari cedera. Ada berkah di balik kejadian. Sebab Bali United sudah tertutup peluang mempertahankan gelar juara ketiga kalinya. Maka Teco pun putar otak untuk memanasi mesin-mesin amunisi muda. Tito senang ternyata talentanya di lirik coach STY untuk mendapat kesempatan berkiprah di Piala Dunia U20. Tentunya saya sangat senang. Saya juga berterima kasih kepada tim pelatih yang sudah memberikan saya kesempatan bermain. Sejauh ini kondisi saya fit, dan saya sudah siap untuk melakukan TCE bersama tim Nas Indonesia, tuturnya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!